di sini ada ram booster, di sebelah kanannya ada game launcher, di sebelah kanan lagi ada settingan otomatis, pas di cek harganya, bisa untuk gagal nikah, mendingan langsung saja kita review. Oke bun, seperti biasa, balik lagi sama gue, Bang Ojan Supardi, atau biasa dipanggil dengan Bang Jonas, tukang pecel lele. Nah video hari ini, Bang Ojan akan review aplikasi game booster yang seharga mas kawin bun, ini mahal banget. Biasanya kita review game booster yang gratis kan, dan yang sekarang harganya lumayan tinggi bun. Jadi apakah bedanya antara game booster yang gratis dan game booster yang berbayar bun? Buat kalian yang belum paham banget sama aplikasi game booster ini, jadi aplikasi game booster ini bisa kalian pasang di semua versi android, dari mulai android 5 sampai android 13, dari mulai stock rom sampai ke custom rom, dari mulai hp kelas rendah sampai hp kelas tinggi, bahkan hp kelas curut sekalipun, dari mulai android root sampai android non root, dari mulai brand xiaomi sampai brand odo dan ofif yang katanya laknat bun. Oke gak usah banyak ucuk kumplang, mendingan langsung aja kita unggas bun. Untuk link downloadnya, sudah Bang Ojan siapkan di kolom deskripsi bun, tinggal kalian comot aja. Tapi kalau misalkan kalian pengen yang empri, linknya sudah Bang Ojan siapkan juga. Kalau misalkan kalian sudah subcare cap, maka kalian bakalan bisa menemukan link yang empri tersebut bun. Kenapa gak Bang Ojan simpan di kolom deskripsi aja? Ya soalnya nanti video Bang Ojan di takedown dan terkena pelanggaran bun, jadi harap dimaklum aja. Jadi silahkan di tekan tombol subcare cap, ya cukup satu kali aja, gak usah dua kali. Jangan lupa like nya dan lanjut. Menurut Bang Ojan pribadi ya, aplikasi game booster ini adalah sebuah aplikasi game booster yang lumayan unik bun. Soalnya game booster ini punya beberapa multiple fitur. Nah yang dimasukkan dengan multiple fitur, itu adalah sebuah fitur yang sama, tapi dengan cara setting yang berbeda bun. Oke sama Bang Ojan pasti bakalan dijelasin, jadi biar kalian paham bun. Nah fitur yang pertama itu adalah RAM booster. Jadi fungsi dari fitur RAM booster ini adalah menutup beberapa aplikasi yang berjalan di background. Agar RAM yang ada di HP Android kalian itu lebih banyak tersisa untuk menjalankan sebuah game. Ya mungkin gak begitu berlaku ya buat HP Android dengan kapasitas RAM di atas 6GB. Ya mungkin sih. Terus fitur yang keduanya adalah game launcher atau game priority. Nah jadi fungsi dari fitur ini adalah memprioritaskan semua RAM yang ada di HP Android kalian ke game yang kalian tambahkan bun. Nah kalau misalkan RAM untuk menjalankan game itu sudah cukup dan sudah bisa menjalankan dengan stabil. Maka sisa RAM yang tersedia itu bakalan diarahkan ke aplikasi lain bun. Jadi gak akan ngelamun kayak orang yang terkena cacingan. Nah fitur yang terakhir adalah automatic atau otomatis. Nah di fitur automatic ini ada 5 fitur berjajar yang bisa kalian aktifkan. Meski disini terdapat 5 fitur. Tapi ke 5 fitur ini sama semuanya bun. Maksudnya sama gimana bang? Jadi gini bun. Fitur yang pertama itu adalah intelligent boots. Jadi intelligent boots ini sejenis sensor RAM yang biasa kita kenal sebagai touch killer bun. Ini buat HP Android yang root ataupun non root. Jadi touch killer itu memang ada. Kalau misalkan HP sudah mulai surut RAM nya. Sudah mulai anget dan sudah mulai lemot. Maka sistem Android akan menutup semua aplikasi yang berjalan. Kalau misalkan surut terjekimah itu beda lagi bun. Baca. Nah mungkin fitur ini mirip seperti smart poster ya. Ya mirip saja sih. Oke fitur yang keduanya adalah RAM percentage boots. Nah maksud dari fitur ini adalah jika penggunaan RAM di HP Android kita. Sudah mencapai 90%. Maka sensor touch killer itu pasti bakalan aktif. Misalkan gini. HP Android kalian itu kapasitas RAM nya 3GB. Nah di saat penggunaan RAM itu sudah mencapai 2,7GB. Itu terpakai sama aplikasi ya. Maka semua aplikasi background itu bakalan tertutup. Tapi tidak berikut dengan game yang kalian tambahkan ke game launcher atau game priority bun. Terus untuk fitur yang ketiganya adalah timely boots. Nah maksud dari fitur timely boots ini mirip seperti fitur yang pertama sama yang kedua. Nah perbedaannya adalah fitur yang ketiga ini mengaktifkan touch killer setiap 1 jam sekalibun. Terus fitur yang keempatnya adalah screen boots. Nah fitur ini masih sama aja seperti fitur yang pertama, kedua dan ketiga. Cuma perbedaannya adalah jika kita mematikan layar atau si HP nya itu masuk ke mode sleep. Dalam waktu 10 detik, touch killer bakalan aktif. Dan semua background itu pasti bakalan ditutup. Atau semua aplikasi itu bakalan berhenti. Nah untuk fitur yang kelima ini tidak ngaruh apa-apa. Pokoknya tidak ada efeknya. Ini hanya notif aja yang bakalan muncul di bagian quick setting. Bahwa aplikasi game booster ini aktif atau tidak. Jadi cuma itu aja. Jadi untuk kesimpulan dari game booster ini. 100% fokus ke RAM yang ada di HP Android kalian. Tanpa memodifikasi sistem, tanpa memodifikasi CPU, GPU, atau config game. Nah game booster ini 100% fokus ke RAM dan touch killer. Jadi kalau misalkan kalian lihat ada yang review aplikasi ini. Terus ngomongin bisa memodifikasi sistem ataupun CPU. Bisa kalian nilai sendiri lah. Sebenarnya game booster ini memang layak dijual belikan. Karena fitur dari game booster ini benar-benar menjaga kapasitas RAM di HP Android kalian selama 24 jam. Dan itu otomatis. Kalian tidak perlu buka aplikasi untuk jalanin. Tidak perlu bangun tengah malam untuk hapus background. Tidak perlu bangkit dari kubur untuk aktifkan RAM booster. Karena aplikasi ini otomatis 24 jam. Dan bisa kalian pakai di HP Android non root. Nah untuk hasil performa nya tidak perlu pertanyaan lagi ya. Karena game booster ini tidak menyentuh CPU atau GPU. Apalagi sistem. Jadi hanya RAM dan background saja. So untuk hasil, silahkan kalian nilai masing-masing. Nah disini saya hanya kasih tips saja ya. Bahwa aplikasi game booster ini lebih cocok dipakai dengan HP Android dengan brand Samsung. Nah kenapa begitu? Karena rata-rata brand Samsung. Meski sudah menggunakan chipset kelas menengah atau lebih tinggi. Tapi RAM yang tersedia itu sudah mirip seperti kekombe. Kecil banget. Oke Bon, jadi segitu saja yang bisa saya jelaskan tentang aplikasi game booster ini. Buat HP Android yang sudah di root ataupun yang belum di root. Kalau misalkan masih ada fitur yang belum saya jelaskan. Ataupun ada sesuatu yang kurang, bisa kalian tambahkan saja di kolom komentar. Nah buat kalian yang ingin request sebuah video, silahkan kalian kirimkan saja lewat gmail. Jangan dikirimkan lewat komentar, Bon. Percuma tidak akan terbaca, Bon. Lupa lagi, lupa lagi. Jadi kirimkan saja lewat gmail berikut sama filenya. Kalau misalkan minta direviewkan sebuah module magisk. Oke, Pak Ojenya harus pamit. Soalnya ini baru setengah mandi. Belum beres. Sampai ketemu di video selanjutnya, Bon. Thank you. Bye.